Intro Untuk mencapai sebuah kesuksesan, tentu kita membutuhkan infrastruktur yang kokoh dan kuat. Infrastruktur adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar baik itu fisik maupun sosial. Misalnya saja bangunan, pasokan listrik, jalan, dan lainnya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan. Dan ini adalah kunci dasar bagi sebuah negara berkembang untuk berevolusi menjadi negara maju. Maka tak heran jika Cina menyiapkan dana investasi infrastruktur negara senilai 500 miliar yuan atau sekitar 1,1 triliun rupiah untuk memacu belanja infrastruktur dan menghidupkan kembali ekonomi yang lesu. Perekonomian Cina telah memulai pemulihan yang lambat dari gangguan rantai pasokan yang disebabkan oleh penguncian ketat atau lockdown sejak kuartal 2. Pasar properti pun ikut terdampak. Oleh karena itu, otoritas Cina berencana untuk mengadakan anggaran untuk infrastrukturnya. Dewan negara menjanjikan tambahan 800 miliar yuan dalam kuota pinjaman bagi bank untuk mendorong proyek-proyek besar. Oke, kita flashback sebentar tentang masa lalu negara panda ini. Xiao Lu Guo adalah seorang bocah sering terlambat datang ke sekolah. Anak perempuan 7 tahun itu amat menikmati pemandangan ladang-ladang pertanian yang membentang sepanjang perjalanan dari rumah menuju sekolah. Hamparan bunga berwarna kuning yang bergoyang di tiup angin dan gelombang. Kerbau yang merendam diri di sungai membentuk perhatiannya. Pemandangan itu adalah sebuah desa di Wenlin, Provinsi Zhejiang, China Selatan, sebelum tahun 1990-an. Kampung halaman Xiao Lu Guo, seorang novelis pembuat film, kini tinggal di London. Masih berbentuk lembah pertanian. Dihiasi semak-semak tanaman teh dan hutan bambu yang lebat. Jangankan untuk perowongan yang menembus pegunungan, terambu lalu lintas pun tak ada di Wenlin. Hingga medius 1970-an sampai 1980-an. Dan sekarang desa terpencil itu telah berubah menjadi sebuah kota metropolis berukuran sedang yang menampung 1,4 juta jiwa. Seperti ratusan desa lainnya di China, yang selama 30 tahun terakhir bertransformasi menjadi kota. Wenlin dihiasi hutan beton cerminan banyaknya gedung pencakar langit yang baru dibangun. Untuk mencapai kota itu, Xiao Lu Guo hanya membutuhkan waktu 4 jam 52 menit. Menggunakan kereta kecepatan tinggi dari Shanghai. Selama 30 tahun terakhir, pemerintah China secara insentif berinvestasi di bidang infrastruktur. Bayangkan tuh, 30 tahun hanya berfokus pada sebuah infrastruktur. Pembangunan infrastruktur artinya membuka akses ke pasar karena pasar domestik menjadi terintegrasi. Biaya produksi, distribusi, dan transportasi menjadi turun. Ini kemungkinan China untuk bersaing secara lokal maupun internasional. Selain untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan investasi infrastruktur yang dilakukan, pemerintah China juga berhasil mengurangi angka kemiskinan, penduduk, dan meningkatkan layanan ekonomi serta perbankan. Dan terbukti, China saat ini adalah raksasa dunia yang gagah perkasa di segala bidang. Dan semua itu baru disadari oleh presiden kita yang ketujuh. Selama 40 tahun terabaikan di negeri ini. Ingin menjadi sebuah negara maju tapi gak punya infrastruktur pendukung. Hal ini seperti menghayal ingin ikut balapan MotoGP tapi kamu hanya punya motor Supra Bapak. Kira-kira kamu menang gak ya? Tak heran pada saat presiden Jokowi atau akrab dipanggil Jokowi ini langsung tanpa basa-basi tancap gas bangun infrastruktur. Infrastruktur pendukung meski banyak pro kontra di kalangan masyarakat dan pejabat. Namun dia tetap kekeh dalam pendiriannya. Ini tak heran bro karena memang selama 40 tahun para pejabat dan masyarakat tidak menyadari pentingnya infrastruktur apalagi hanya 10 tahun masa jabatannya. Majar kan? Pemerintahan periode kedua tahun 2019 presiden Jokowi menargetkan akan menambah 2.500 km jaringan tol baru 5 tahun ke depan. Banyak sekali para pejabat khususnya yang berseberangan dengan politik dia meremehkan. Hal ini memang sedikit mustahil bro. Estimasi biaya investasi yang dibutuhkan untuk proyek tersebut adalah sekitar 250-375 triliun. Rencananya pemerintah akan menggunakan pembiayaan dari investasi bahan usaha maupun dari kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Artinya, artisipasi swasta punya peran penting dalam proyek pembangunan jalan tol 5 tahun ke depan. Sialnya, skema KPBU ini pada periode pertama presiden Jokowi tak signifikan turut serta membangun jalan tol. Dari target skema KPBU untuk tol sebesar 500 triliun, untuk pembangunan tol pada periode 2015-2019, realisasinya sangat ninim pembangunan tol masih didominasi oleh BUMN. Kerennya, Kementerian PUPR pada tanggal 15 Oktober 2022 mengeklaim lebih dari 2.500 km telah beroperasi. Tak hanya sekedar beroperasi, Kementerian PUPR juga mengklaim jalan tol tersebut terbangun dengan baik. Pembangunan jalan tersebut berada di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Kementerian juga mengatakan jumlahnya akan terus bertambah karena ada ruas-ruas baru yang akan diresmikan atau bakal beroperasi. Demi memastikan kecepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur tol tersebut, Kementerian PUPR memiliki lima strategi yakni menyusun programnya. Pengambilan keputusan teamwork yang solid dan kerja dengan metode rock and roll. Kemudian, pengawasan yang detail dan konsisten hingga infrastruktur yang terjamin. Tak hanya itu, seiring dengan kecepatan juga diperlukan inovasi dalam pembangunan infrastruktur yang memberikan nilai tambah dan sisi lebih humanis pada setiap infrastruktur yang akan dibangun. Di mana, infrastruktur yang kokoh akan menyatu dengan fungsi utamanya yang didukung oleh elemen estetika. Berikut rincian jalan tol tertahunya mulai dari 1978 hingga 2022. Dengan demikian, panjang jalan tol Indonesia syait ini adalah sekitar 2.578 km. Presiden Jokowi Dodo membandingkan pembangunan jalan tol di era pemerintahannya dengan pemerintahan terdahulu. Dalam 7 tahun, tol yang dibangun oleh era Jokowi mencapai 1.900 km. Dia membandingkan tol yang dibangun sebelumnya, di mana selama 40 tahun hanya terbangun 780 km saja. 40 tahun disalib hanya 7 tahun men. Gokilnya nih, era pemerintah A.D. ini memang suka kerja hardcore bro. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono saat menyelenggarakan upacara peringatan hari ulang tahun atau BUT ke 70 Republik Indonesia di lapangan septa tahun A. Kementerian PUPR pada kesempatan itu ia menyampaikan beberapa pencapaian dan target proyek infrastruktur pemerintahan Presiden Jokowi. Basuki juga menyampaikan, 5 agenda besar pada 2023 telah disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaranya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, akselerasi pembangunan infrastruktur, penerapan reformasi birokrasi, dan penyederhanaan regulasi. Yang tak kalah penting adalah hilirisasi industri serta pembangunan ekonomi hijau. Basuki juga mengevaluasi campayan kinerja kementerian PUPR dalam penyelenggaraan amanah sebagai penenggung jawab infrastruktur di Indonesia. Ada pun puas jalan tol yang akan dioperasikan tahun ini meliputi jalan tol Cileunyi, Sumedang, Dawan Seksi Cileunyi, lalu Binjai Langsa Seksi Binjai Stabat, kemudian Manadol Bitung Seksi Danowudu Bitung, serta Sigli Banda Aceh Seksi Seolimeum. Di samping itu, capaian kinerja lain yang menjadi tantangan kementerian PUPR adalah pembangunan 61 bendungan. Bendungan yang akan diresmikan tahun ini meliputi bendungan Ciawi, Sukamahi, dan Sadawarna di Jawa Barat, Marga Tiga di Lampung Lolak, dan Kuil Kawangkuang di Sulawesi Utara, Sematok di Jawa Timur, dan Tablang di Bali, serta Beringin Sila di NTB. Pencapaian lain yang sudah dilaksanakan kementerian PUPR, yaitu dengan pembangunan lebih dari 1 juta rumah termasuk rumah susun, beserta sistem air minum, sanitasi, dan persampahan. Kemudian, melalui pelaksanaan program padat karya yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air, jalan, dan jembatan pemukiman serta perumahan. Pada tahun ini, program padat karya Kementerian PUPR menargetkan sekitar 688 ribu tenaga kerja serta anggaran sekitar Rp13,76 triliun dengan realisasi pencapaian sekitar 50,37 persen dan 316 tenaga kerja. Basuki juga mengingatkan kembali program OPOR yang diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Dalam penyelesaiannya tugas percepatan pembangunan infrastruktur bangsa, Menteri Basuki juga mengajak segenap insan PUPR untuk menjadi petarung di bidang infrastruktur. Terima kasih telah menonton!